assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dimana berada disini saya ingin eksperimen ini saya punya hati ini masih bagus nih tapi soak ya teman-teman ini soak kita cari yang sel-selnya masih nyambung ya masih bagus ya kalau udah enggak bagus dikasih obat juga tercuma nah kita coba ya saya ingin eksperimen pakai bodrek apakah benar bodrek ini bisa menyembuhkan sakit kepala emang bener sebagai kepala tapi bener tidak bisa menyembuhkan soaknya aki kalau teman-teman enggak percaya kalau akhirnya ada soak ya kita tester pakai alat tether nanti jarumnya akan turun nah kalau turun dia berarti soak jadi dia enggak bisa menahan beban tater ya teman-temannya Oke kita cek dulu teman-teman kita ambil alatnya dulu ya Oke alat seperti ini teman-teman Hai ini namanya batis tether ya teman-temannya kita tes aja yang jarum kita celok ke min yang merah ke plus kalau dia naik langsung turun berarti dia sawak jadi tes ya oke saya turun ya teman-temannya kelihatan ya kelihatan ya nah ini soak teman-teman ini soak ya jarumnya ya kelihatan ya nah tapi apakah benar dengan bodrek kita kasih di dalam cairan ini kelihatan ini apakah bisa mengembalikan eh daya tahan aki ini ya ya teman-teman saya hanya cuma eksperimen ya karena belum pernah nyoba mencoba ya saya cari aki yang lumayan bagus nih tapi ini memang benar-benar suak ya kita butuhkan tiga tiga butir-butrik aja teman-teman ya butir botrek kita ambil setengah-tengah tetang aja ya berarti ini setiap lubang kita kasih setengah kita ambil tiga butir-butrik aja teman-teman percaya apa nggak percaya saya belum buktikan teman-temannya ini hanya bereksperimen apakah benar bodrek bisa menyembuhkan sakit kepala tapi itu benar sakit kepala tapi kalau buat aki soak apakah benar itu bisa kembali normal api ada tiga ya kita apotek bagi dua teman-teman nanti kalau sudah dibagi dua nanti kita setrum kita kembali kembali ini kayaknya sih kita setrum biasa normal ya mungkin sekitar sejam dua jam ya Oke teman-teman saya belah ini sudah saya potong ya setengah-tengah ini saya bingung juga ya ini kelihatan nggak teman-temannya bagus ya ini sih bagus banget nih tapi kok bisa soak ya emang sih soaknya tergantung beberapa faktor ya bisa emang dapatnya lagi jelek apa mungkin dari pengisian kiproknya kurang bagus jadi bisa rusak aki juga ya mungkin ya konsumen juga dapatnya kurang bagus apa yang kedua juga pengaruh dari pengisian biasa di kiprok ya bisa bisa merusak aki juga di kiproknya biasa harusnya lemah oke di sini kayak kasih satu setiap lubang satu-satu ya teman-temannya kita coba beresperimen teman teman-teman apakah berhasil menyembuhkan kesewakannya akik kita kocok-kocok dulu teman-teman kalau teman-teman nggak punya casan ya kalau di motor kemungkinan lama ya casenya ya kalau di sini kan saya udah punya casan ya tinggal cas saja oke teman-teman kita coba cas oke kita cas jangan sampai salah min yang hitam merah yang positif oke dia berwarna kuning seperti ini teman-teman ini proses pengecasan ya kalau teman-teman mau nunggu satu jam lebih ya mungkin kelamaan ya videonya teman-teman ya ini kayak saya skip dulu ya mungkin nunggu berapa mungkin saya ambil satu jam setelah pengisian aki ya teman-teman ya supaya nggak terlalu lama durasi videonya nah ini hasilnya seperti ini teman-teman ini seperti ini berbuih berbusa kemendidih ini berarti sedang mengisi yang dikasih botrik ini warnanya oranye ya oke sirup teman-teman warnanya oranye apakah teman-teman nyakin dikasih botrik bisa menjemputkan swak apa tidak nah tebak sendiri ya teman-teman saya juga menepak-tepak juga karena saya bukan ahli kimia bukan ahli biologi bukan ahli apa ya cuma bagian satu ekstrum aja oke kita tunggu selama satu jam oke teman-teman jangan lupa like dan subscribe supaya channel saya berkembang ya ini udah satu jam ya airnya mengkeruh seperti ini dari reaksi botrik ya teman-teman ini udah satu jam lebih dia menghitam ya kelihatannya jadi warnanya lebih keruh teman-teman ini reaksi kimia ya ini saya cari yang elemennya masih bagus ingin tahu gimana hasilnya nggak ada yang putus tapi disini kalau bisa swak ya oke teman-teman kita tes ya ini bisa tutup jam lebih apakah berhasil apakah botrik itu bisa membuat naki ini yang swak ini bisa normal kembali atau saya juga minum botrik biar kepala saya sakit biar normal kembali teman-teman kalau teman-teman kalau mengetes akis swak itu setelah dicetrum dia penuh tapi dikasih beban tatat ya akan turun itu saya enggak ya buat besok juga enggak nyimpan ya setrum itu enggak nyimpan ya jadi hasilnya enggak punya kekuatan buat menyimpan daya setrumnya jadi kita cek sebentar kita ambil tepotnya dulu jadi begini teman-teman jadi supaya kita nggak penasaran hasil botrik ini dicampur dengan naki ya apakah yang shock ini bisa berfungsi normal tapi kita tes lagi teman-teman ya saya juga penasaran ya apakah betul ini tidak ada ide ini warnanya berubah jalan hitam ya lebih teruh Oh iya tetap ya teman-temannya Hai yang ngaruh ya ini turun deh ya kelihatan ya teman-temannya ternyata percuma ya teman-temannya botrik itu enggak enggak berfungsi ya jadi saya sarankan kalau teman-teman punya aki yang sudah soak kalau rusak enggak-enggaknya ya beli yang baru ya beli yang baru aja kenapa ini tadi udah saya test ternyata hasilnya dia turun coba lagi nggak dia naik langsung turun lagi ya teman-teman jadi ya mau gimana lagi ya harus ganti ya teman-temannya jadi di kasih lem biru beli baru oke teman-teman jadi kesimpulannya botrik itu memang buat sakit kepala bukan untuk buat aki ya teman-temannya jadi teman-teman cukup sudah eksperimen saya dengan aki ini ini saya cari yang lebih bagus sih alami ini ya biar ya reaksi kimanya berwarna hitam seperti ini ternyata kita tes dengan alat tester baterai ternyata dia turun oke jadi kesimpulannya dia tidak membuat lagi sewaktu kembali normal oke teman-teman terima kasih sampai jumpa lagi bisa ketemu lagi di video saya selanjutnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang adalah subscribe assalamualaikum terima kasih terima kasih